Halo RSV geng, balik lagi di Youtube channel RSV Helmet bersama gue Gus Ali Jadi kali ini kita akan membahas kesalahan-kesalahan saat turik Simak video sampai habis Persiapan saat turik itu sangat penting Semua orang sudah melakukan persiapan Tapi tanpa disadari banyak juga yang melakukan kesalahan-kesalahan saat mau turik Ataupun saat turik Jadi disini kita akan memberikan beberapa poin-poin penting Yaitu beberapa kesalahan-kesalahan saat turik Yang pertama, eh tunggu dulu sebelum kita masuk ke yang pertama dan sampai yang terakhir itu Jangan lupa untuk subscribe ke Youtube channel RSV Helmet Dan jangan lupa mampir ke Instagram dan TikTok RSV Helmet Biar gak ketinggalan info-info lainnya Lanjut, yang pertama Tidak ada persiapan Ya banyak sekali kita melihat orang-orang yang touring asal touring Tidak ada persiapan Gak ngecek kondisi motor, gak ngecek kondisi jalan Gak ngecek kondisi helm Gak pake helm, bahkan gak pake riding gear yang proper Makanya tuh, kalau riding gak cuma touring Tapi harus ada persiapan, gak cuma touring ya Mau riding harian, mau riding jauh Harus ada persiapan Dan tentunya pake helm RSV Helmet Yang kedua, tidak ngecek kondisi motor Sama halnya seperti yang tidak ada persiapan Orang asal touring aja gak ngecek kondisi motor Oh gak apa-apa kok bro Gue langsung berangkat aja Langsung berangkat, totanya motornya trouble di jalan Seperti misalnya ABS-nya error Atau ada kode 24 Atau misalnya juga motornya ada rembes olinya Itu kan serem sekali kalau misalnya sampai seperti itu Jadi emang harus cek kondisi motor Jangan langsung asal gas aja Nanti berakibat bisa muncilah bannya Setrable motornya di jalan Atau kadang lampu depannya mati pas masuk hutan Yang ketiga, asal gas aja Ya, banyak sekali kita lihat orang-orang yang touring asal touring Tiba-tiba jalan, ngebut, gak lihat kondisi jalan Ternyata belokan Ternyata jalanan hancur Ternyata ada something Bahayanya kita asal gas aja Nanti ngeremet telat Kita bahayanya gas aja Bukan cuma asal gas secara gas motor gini Enggak ya Tapi juga gak mikir kondisi Udah kita berangkat aja bro Ngebut aja Pas amit-amit ada apa-apa Kenapa-napa Jadi jangan asal gas aja Utamakan selalu Waspada Fokus Dan hati-hati di jalan raya Yang keempat Tidak ngecek rute map Ya betul Tidak ngecek Jadi orang kalau berangkat Gak cuma naruh phone holder aja di motor Gak cuma naruh HP aja Tapi cek dulu kondisi jalannya Oh gue bakal ngelewatin jalanan yang jalan raya Oh gue bakal ketemu macet disini Oh gue bakal ngelewatin jalanan yang ternyata hutan Jalanan yang ternyata hancur Jadi gue harus isi rahat dimana Gue harus isi bensin dimana Gue harus mempersiapkan motor gue untuk bannya Biar gak ngunci Untuk pengeremannya biar gak Tiba-tiba blong Untuk bensinnya biar cukup Jangan sampai tiba-tiba di hutan bensinnya habis Sumpek kan kalau kayak gitu Yang kelima Gak liat jam Iya Kalau touring kita harus tau kondisi jam-jamnya Kondisi pagi kita akan lewatin daerah industri Pasti bakal macet orang-orang masuk ke pabrik Oh kondisi sore Gue ngelewatin daerah yang ada sekolah Pasti bakal macet Karena ada anak sekolah Kondisi malam Biar gue nyaman Tentunya ada bagel Jadi ada rute-rute tertentu yang ternyata jam-jam tertentu macet Ternyata gak bisa dilewatin Ternyata berbahaya Jadi harus cek kondisi jalanannya Cek jamnya Dan kalau misalnya Oh ternyata jam ini padat Terserah Mau nikmatin Atau isi rahat dulu Jadi emang harus ada poin isi rahat Dan poin berlanjut ke jalan raya Dan tentunya saat capek Gunakanlah helm RS VLWAT Biar gak gampang capek Karena ventilasi udaranya tuh sangat nyaman Jadi gak gampang panas di jalan raya Yang keenam Tidak memerhatikan kondisi badan Ya seperti videographer kita Salah satunya dia sempat ngedrop Karena pas jalan dia kurang fit Jadi saat touring Pastikan sebelum touring Kalian juga olahraga dulu Biar gak gampang ngedrop Gak gampang masuk angin Gak gampang asam lambung naik Kondisi badan tuh gak cuma harus persiapan olahraga Makan yang tepat Jangan cuma makan mie instan doang Atau misalnya tidak minum Tidak hidrasi Nanti jadinya dehidrasi Dan nanti jadinya gampang ngedrop Saat ngedrop malah nanti touring selanjutnya jadi lebih berat Jadi pentingnya menjaga kesehatan Dan mempersiapkan kesehatan untuk touring Karena persiapan touring itu gak cuma di motor Gak cuma di gear Tapi di fisik kita juga Dan jiwa Gimana tuh jiwa? Nanti bakal masuk ke poin selanjutnya Yang ketujuh Buru-buru asal joss Ya jangan asal joss disini Kita bukan maksud ngebut-ngebut di jalan ya Tapi asal joss itu tidak memperhatikan kondisi diri Jadi kepengen cepatnya sampai tujuan Tidak memikirkan kondisi jalan Yang penting jalan aja Pas udah jalan Capek sendiri Nanti ujung-ujungnya gak fokus Malah jadinya Amit-amit kecelakaan Amit-amit kepleset lah di jalan Amit-amit nabrak orang Jadi itu pentingnya kita jangan asal joss Nikmati perjalanan Nikmati moment touring Nikmati menggunakan helm RSV helmet Yang kedelapan Yaitu terlalu banyak persiapan Persiapan tuh bagus Persiapan tuh harus Tapi kalau banyak persiapan Akhirnya jadinya cuma planning Gak jalan-jalan Kalaupun persiapannya banyak banget Jadinya terlalu takut untuk mulai Jadi coba di tengah-tengah Persiapan ada Siapin semuanya Siapin diri Berangkat aja Jangan terlalu overpack Terlalu banyak bawaannya Oh gue mau touring ke Bogor Yaudah gue bawa ban cadangan Gue bawa aki cadangan Ada loh orang kayak gitu Sampai yaudah lo bawa aja Mobil towing Gak usah touring Gitu loh Jadi bawa santai aja Nikmati perjalanan Yang ke sembilan adalah Setelah tidak berdoa Ya banyak sekali orang berjalan Jalan aja Tapi sebenarnya juga banyak orang Yang touring Mari kita doa bersama Kita doa untuk keselamatan Karena perjalanan jauh Itu gak cuma Kita sendiri yang biasa Tapi kita harus berdoa Kita fisik harus siap Motor harus siap Jiwa harus siap Seperti yang tadi gue bilang Saat kita berdoa Insya Allah kita terlindungi Kita juga lebih pede Pikiran tenang Hati tenang Jalan pun tenang Jadi wajib Doa tuh wajib Bukan cuma sunnah Bukan cuma kadang harus Tapi setiap berjalan Gak cuma touring Jalan harian pun Jangan lupa untuk berdoa Berlanjut ke sepuluh Setelah semuanya sudah lengkap Banyak sekali yang orang Tidak berdoa Tidak persiapan ini tuh Tapi semuanya ini Disini kita akan mempoinkan Yang terakhir adalah Yang terpenting dari semuanya adalah Kesalahan-kesalahan orang saat touring Adalah tidak menggunakan helm RSV Helmet Nah disini mungkin kalian Bakal berpikir kok jualan Gus Ya karena ini channel Youtube RSV Helmet gitu loh Jadi kita jualan Jangan lupa kalian menggunakan helm RSV Helmet Ada yang bisa buat touring Ada yang buat harian Ada macem-macem Ada FFC 21 Carbon atau Fiber Ada yang sekarang FFS Tuh ada yang baru lagi Tunggu aja nanti video Bakal kita review Ada yang Wintel Buat harian Ada yang SV 300 Ada FF 500 Ada FF Zero Dan banyak lagi Bahkan sekarang ada yang klasik Yang RSV klasik Jadi kalian tinggal pilih Mau pakai mana buat touring Karena semua helm RSV Helmet Nyaman untuk touring Maupun buat harian Dan itu aja dari gue Sampai jumpa di video selanjutnya RSV Gang Jangan lupa mampir ke Instagram Dan TikTok RSV Helmet Dan jangan lupa juga Untuk like, comment, share Dan subscribe Ke Youtube channel RSV Helmet Sampai jumpa di video selanjutnya Goodbye Bye